kita gas lagi nah itu ya berebet-berebet nih kita ulang lagi kita gas lagi nah itu ya teman-teman terasa nyendat-nyendat berebet-berebet itu adalah jawaban dari kode mil 52 ini konsumennya pilih seki motor muis penali Oke jangan lupa jempolnya ya oke mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama kami di Budi Mas 19 ya teman-teman Oke teman-teman semoga kali ini kita masih diberikan kesehatan murah rezeki dan tentunya dalam lindungan Tuhan yang maizah amin Oke teman-teman kali ini kita akan menangani satu motor Honda Beat ESP ini Beat New ya teman-teman jadi model motornya seperti ini nah ini ya Beat ESP new jadi kendala motor ini dia itu berebet-berebet teman-teman saat kita pakai untuk jalan dia terasa berebet jadi seperti ini ya kunci kontak kita unkan nah itu karena ada sensornya ya otomatis pengaman ini ya motor sudah hidup ketika kita gas nah ini teman-teman bisa terdengar suaranya ya kita gas lagi nah itu ya berebet-berebet nih kita ulang lagi kita gas lagi nah itu ya teman-teman terasa nah oke teman-teman jadi seperti ini kendala motornya ya teman-teman saya ulangi lagi jadi ini kendalanya motor ini berebet-berebet teman-teman nah kira-kira masalah dimana ya Mari kita cek satu persatu kita cek dari sini dulu mas soket DLC nya kita cek menggunakan yang ini yang warna kabel kabel dulu mas nah itu kita colok dulu kita cek ya teman-teman oke teman-teman ini soket DLC sudah kita colok menggunakan alat seperti ini ya nah kemudian kita lihat di speedometer teman-teman wah ini speedometernya kedip-kedip waduh berapa ini ya kita ulangi lagi dari 0 1 2 3 4 5 1 2 jadi 52 teman-teman cara kita menghitungnya satu panjang 2 panjang 3 panjang 4 panjang 5 panjang dan dua kali pendek ya teman-teman itu adalah nilainya 52 nah sekarang kita cek menggunakan alat scanner ini teman-teman kita menggunakan alat scanner jediak oke teman-teman kali ini sudah kita colok dengan menggunakan alat scanner jediak ya teman-teman nah apakah hasilnya sama nanti akan kita lihat kita menuju ke menu langsung saja kita ke auto scan nah ini ya kita langsung pilih bcmfi menghubungkan dengan member ECU nah kita langsung membaca kode kerusakan ya teman-teman membaca tampilan DTC kode riwayat nah ini betul sekali teman-teman jadi riwayatnya ini adalah 52 sensor ckp atau full speed bermasalah terjadi hubungan singkat atau arus pendek ya teman-teman jadi kesimpulannya sama teman-teman jadi apa yang tertera disini itu sama dengan yang disini sama-sama 52 nah kesimpulannya yaitu kode mil 52 yaitu sensor ckp mengalami masalah teman-teman ayo kita lihat nah biasanya itu sensor ckp mengalami masalah itu ada kabel yang terkelupas dan dia tergesek dengan ini ya teman-teman nah untuk memastikan nanti akan kita cek satu-satu kita lihat dulu dari sini mas kita lihat dulu dari kabel utamanya kabel induk nah biasanya itu nempel di bagian filter ini ya teman-teman dulu pernah kita buatkan video nah apakah benar ini coba ini yang biasa nempel di sini coba lihat mas wah wah ini seperti mengalami masalah teman-teman nah ini ya bisa kita lihat nih nah ini ada cowakan ini waduh bisa jadi dia di sini teman-teman nah ini ya mudah-mudahan untuk yang kabel bawah sana tidak tidak mengalami masalah ya karena biasanya itu kalau untuk motor yang btsp ini penyakitnya ada di bagian sini atau juga di bagian kabel soketan sebelah sana ya karena dia terkelupas akhirnya dia nempel ke krekes ini ya teman-teman nah tapi ini kita lihat dulu teman-teman karena ini dia terlihat terkelupas nah ini ya ini sering sekali nanti akan kita tangani bagaimana cara memperbaiki kabel ini dan solusinya juga bagaimana agar tidak terkelupas lagi seperti ini ya teman-teman ini mas kita buka dulu mas langkah enaknya itu kita buka dulu nanti filternya ya teman-teman jok sudah kita lepas bodi bodinya sudah kita lepas dan box filternya juga sudah kita lepas ya teman-teman nah ini kita lihat lebih detail lagi ini ya teman-teman wah ini ada yang putus ini nah selain ada yang putus juga nanti kita juga melihat yang di sini juga ya teman-teman apakah dia terjadi kongsetin wah betul sekali ini ternyata di sini juga terjadi kongsetin juga teman-teman nah ini ya nih ini kabelnya terkelupas dan akhirnya dia menempel juga di kran-kran sini ya teman-teman wah ini nanti kita perbaiki juga mas jadi ini yang putus nanti kita sambung nah terus yang ini juga nanti kita sambung juga ya oke teman-teman jadi seperti inilah permasalahannya ayo kita perbaiki dulu mas kabel-kabelnya itu wow mantap teman-teman jadi yang bagian terkelupas tadi yang cowok sudah kita sambung menggunakan kabel yang baru ya teman-teman dan sekarang sudah kita tutup dan juga untuk yang bagian bawah sini sudah rapat juga ya teman-teman sudah kita perbaiki tadi juga kabelnya sudah kita sambung ya kita ganti dengan kabel yang baru dan sekarang kita lakban ya teman-teman kita bungkus dengan solasi nah untuk yang di sini tadi ya teman-teman ini karena faktor getaran jadi motor ketika dipakai untuk jalan tentunya ini dia akan naik turun-naik turun dan pasti dia mengalami ini gesekan akhirnya dia terjadilah gesekan di kabel bawah sini ya teman-teman nah untuk yang sebelah sini tentunya permasalahan ada di bagian filternya ini teman-teman nah ini ya jadi dia nempel di filter sini akhirnya dia mengalami coaannya teman-teman ini tuh terlihat tuh nah ini terlihat coa nih teman-teman ya ini akan ditumpukan oleh gesekan bodi box filter ini dengan kabel yang tadi nah cara mengatasnya yaitu dengan cara kita potong saja teman-teman nah ini kita gerinda ya selamat menikmati nah ini sudah kita pangkas sampai mepek seperti ini ya teman-teman karena ini yang menyebabkan kabel tadi terkelupas ya oke sekarang kita pasang mas kita pasang boxnya dulu kita pasang bodi-bodinya teman-teman jok sudah kita pasang dan ini kita lihat di bagian kabelnya sini teman-teman untuk box filter tadi yang kita pangkas nah sekarang sudah tidak ada penekanan ke kabel ini lagi ya teman-teman jadi sekarang sudah rata ini juga kabelnya sudah rata tidak tertekan lagi oleh si box filter ini ya teman-teman nah sekarang kita tes tapi sebelum kita tes alangkah lebih baiknya kita riset dulu teman-teman ya karena riset itu sangat wajib teman-teman kondisi daripada ECU atau ECM oke kalau riset sudah selesai itu saatnya kita pengetesan ya teman-teman nah tadi kan kendalanya berebet sekarang sekarang kita tes yuk ini sekarang kita tes ya teman-teman oke motor kita hidupkan kena gas nah sip motor kembali respon ya teman-teman jadi penyebab utama permasalahan motor btsp ini tadi berebet yaitu ada di bagian pertama ada di bagian sini ya teman-teman ini dan yang kedua ada di bagian bawah sini tadi ya teman-teman kabelnya terkelupas dan akhirnya dia mengenai masa bodi mesin ya teman-teman nah itu adalah jawaban dari kode mil 52 dan jawabannya adalah di bagian kabel semoga video singkat ini bermanfaat selamat untuk teman-teman semuanya aku sendiri saya sendiri saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya bagi yang suka dengan video ini jangan lupa di like komen dan subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya kita berjumpa lagi di video selanjutnya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini konsumennya ya pilih cek motor muis penaleh oke oke jangan lupa jempolnya ya oke mantap selamat menikmati